Kronologi kejadian pemain Madura United pingsan dalam laga melawan PSIS Semarang Liga 1 Selasa. Tanggal 6 Maret tahun 2023, diketahui sosok pemain itu adalah Ricky Ariansyah. Ricky pingsan saat menyundul bola dan berbenturan dengan laga PSIS Semarang, Farel Arya. Rian langsung jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Melihat Rian tak kunjung terbangun, pemain dan tim medis langsung memberikan pertolongan pertama. Banyak pemain Madura United dan PSIS Semarang yang menangisi Rian. Setelah mendapat pertolongan pertama, Rian dimasukkan ke ambulan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Namun tidak diketahui dengan pasti bagaimana kondisi Rian, apakah sudah sadar atau masih pingsan. Selanjutnya Rian akan dibawa ke rumah sakit set, Elisabeth Semarang untuk dirawat. Setelah ambulan keluar lapangan, pertandingan yang tersisa beberapa menit kembali dilanjutkan. Namun PSIS Semarang tak bisa mengejar ketertinggalan dan terpaksa merelakan kekalahan. Skor akhir PSIS Semarang 0-0 dan skor Madura United 2. Atas hasil ini PSIS Semarang tertahan di posisi 10 klasemen Liga 1. PSIS Semarang memoleksi 35 poin dari 27 pertandingan. Sedangkan Madura United menempati posisi 5 klasemen. Sape Kerap memiliki 45 poin dari 29 pertandingan. Terima kasih telah menonton!